Intro Halo Pemirsa masih dalam dunia kita, masih membicarakan inovasi untuk perubahan di masyarakat. Ini dalam rangka menyambut tahun baru 2018. Nah, bicara soal perbaikan ya, kualitas hidup. Aku tergerak sekali dengan yang namanya penggunaan tenaga surya untuk menghasilkan listrik. Karena kalau bahan bakar yang konvensional lainnya, kayaknya selain mahal, juga kadang-kadang berakibat kepada polusi lingkungan. Jadi, tenaga surya merupakan salah satu alternatif hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih bersih. Dan juga biayanya gratis, karena itu disediakan langsung dari matahari. Tapi, masalahnya untuk panel tenaga surya ini dibutuhkan ladang yang luas. Nah, ini menjadi tantangan bagi kota-kota seperti misalnya New York yang padat menduduk. Di sana kan ruangan sangat terbatas. Betul. Ya, nah tapi ada sebuah inisiatif dari sekelompok warga yang menggunakan atap bangunan di New York, ini sebagai ladang panel surya yang baru. Betul. Dan ini tidak hanya untuk gedung tersebut, tapi juga bisa memproduksi listrik. Itu untuk wilayah di sekitarnya. Ini pemandangan ladang panel surya umumnya. Panel-panel berjajar di area luas. Tapi di kota New York, di mana harga ruang sangat mahal, beginilah bentuk lahannya. Pemerintah kota menciptakan sebuah program komunitas, menggunakan gedung-gedung perumahan umum untuk menyediakan energi matahari bagi warga menengah bawah. Perusahaannya, Solstice, yang bermarkas di Boston, bermitra dengan sejumlah ladang di negara bagian Massachusetts dan New York, agar komunitas bisa mengakses tenaga matahari. Elektrik dari shared farm tersebut kembali ke grid, dan Anda sebagai persisipan melihat kredit menunjukkan di atap utilitas Anda setiap minggu. Baik dari ladang ataupun atap, sistem komunitas berbagi energi matahari menguntungkan semua peserta, bahkan kadang berbuah karir baru. Miguel dibesarkan di pemukiman tunjangan di kota New York. Kini ia bekerja untuk program Green City Force, yang mendidik dan melatih remaja ekonomi menengah bawah untuk mencari pekerjaan tetap. Just the fact that we can bring this information to people, bring it to light, that opens the door to many different possibilities. People will see first hand how this will impact their community. It's a new industry and young people who are just getting into it today are getting in on the ground floor. Program komunitas ini memberi sesuatu yang lebih dari sekedar listrik tenaga sinar matahari. Dari kota New York, tim VOA. Ya tapi bukan hanya itu saja manfaat dari tenaga matahari, bukan hanya untuk konversi listrik ya. Betul. Ini ada juga inovasi yang menggunakan tenaga surya di Los Angeles untuk mengubah air laut yang asin menjadi air siap minum. Nah untuk proyek ini Departemen Energi Amerika Serikat telah mengucurkan dana 15 juta dolar. Bersa sekali ya. Bersa, kita lihat aja liputannya. Para peneliti di Los Angeles, Houston, dan sejumlah kota lainnya berupaya menciptakan air bersih segar yang lebih murah dan hemat energi. Menurut Amy Childress dari University of Southern California, sejumlah tempat kini makin sering melakukan desalinasi, mengubah air asin jadi air minum. Tentangan menciptakan air bersih adalah besarnya energi yang digunakan. Tempat pengolahan air kebanyakan di gerakan listrik. Dan sumber energi yang lebih murah adalah matahari. Kielin Lee dari Rice University di Houston menciptakan sistem desalinasi menggunakan energi matahari. Kielin dan timnya membuat reaktor panas matahari untuk mengubah air menjadi uap yang melewati selaput dan menjadi air murni. Uniknya, lapisan selaput ini berbiaya rendah. Selaput yang menghasilkan air bersih kini banyak diminati. Selaput polisera dari Water Planet, yang dulu hanya untuk mengolah limbah air, kini punya manfaat lebih. Dengan nyaris 30 persen populasi dunia kekurangan air bersih di rumah, para peneliti akan melanjutkan pemanfaatan tenaga surya yang gratis untuk air bersih. Dari Los Angeles, California, VOA. Ya, pemirsa, masih ada sejumlah liputan lainnya tentang inovasi di tahun baru ini. Tapi kita istirahat dulu ya. Betul, jangan kemana-mana tetap di dunia kita.